Dan itu juga jadi pemantik alasan mereka putus tuh, apalagi waktu Ung tuh ngomong mimpi kamu tuh ternyata segitu doang ya. Wah langsung tuh Yunsoo merasa ternyata yang selama ini gua kerja keras buat Ung tuh segitu doang. Konon katanya kisah cinta masa SMA adalah salah satu yang gak terlupakan. Seperti cerita yang diangkat dalam drama Korea yang satu ini. Jadi makin mengemaskan karena rupanya setelah beranjak dewasa pun, cerita cinta yang belum selesai masih menuntut pertemuan kedua karakter utama. Bersiap kembalikan ingatan kisah cinta masa muda? Selamat datang di konten Sinepuan. Buat kawan-kawan yang suka nonton atau lagi penasaran nih sama film atau series yang happening, sekarang kalian udah punya tempat yang oke banget. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas semua film atau series happening yang pastinya bakal seru banget. Di episode kali ini kita bakal bahas drama Korea yang gemes banget yaitu Our Bill of Summer. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta antara Choi Wong yang diperankan oleh Kim Musik, serta Kung Yun-se yang diperankan oleh Kim Dami. Yaitu sepasang mantan kekasih yang harus putus tanpa alasan yang jelas dengan janji tidak akan bertemu lagi. Nah suatu hari film dokumenter yang pernah mereka bikin pas SMA 10 tahun yang lalu itu viral. Dan akhirnya mereka berdua tuh harus ketemu lagi dan kembali merefleksikan cinta-cinta di masa lalu mereka. Nah cerita dari Our Bill of Summer ini sendiri menceritakan tentang kisah cinta SMA jadi kayak semacam CLBK gitu lah banget. Cinta-cinta monyet yang gemes banget kan yang bikin kita inget lagi nih waktu SMA first love kita atau gebetan-gebetan di dalam kelas gitu. Iya jadi ternyata tipe drakor ini sendiri romantisme dengan yang ala-ala unyanya gemes-gemes gitu dibanding tipe cinta-cintaan yang deg-degan atau yang menegangkan. Iya sih selama nonton itu aku tuh kayak tau gak sih geli-geli di perut gitu apalagi ada coy musik kan. Terus ya gak bikin apa ya gak bikin deg-degan yang sedih-sedih justru ini bikin senyum-senyum pokoknya ini hiburan banget deh. Kisah cinta yang ringan dan sederhana yang kalau kita misalnya nonton itu kita kayak nyantai gitu ya emosinya gak terlalu dibikin deg-degan banget. Tapi walaupun nyantai ada isu penting juga nih dibawa sama karakter Yon Su itu soal inferior kompleks. Apa tuh kasian itu? Inferior kompleks jadi kalau misalnya disini kalau aku tangkep tuh ya si Yon Su itu merasa minder sama Choi Ung karena terkait perbedaan dari status ekonomi gitu. Karena seperti yang kita tahu Yon Su sendiri itu kan dari keluarga yang tidak mampu dan dia harus bekerja sangat keras, belajar sangat keras untuk bisa menjadi terbaik di tempatnya di sekolahnya gitu. Dan itu juga jadi pemantik alasan mereka putus tuh apalagi waktu Ung tuh ngomong mimpi kamu tuh ternyata segitu doang ya. Wah langsung tuh Yon Su merasa ternyata yang selama ini gua kerja keras buat Ung tuh segitu doang. Iya kayak ngerasa mimpi yang bagi dia tuh berharga ternyata bagi Choi Ung itu kayak biasa aja gitu ya. Iya karena Choi Ung sendiri kan punya privilege buat dapetin apa yang dia mau karena orang tuanya juga cukup berada dan juga dia punya bakat penggambar gitu. Jadi kayak semua jalan tuh dimudahkan untuk Choi Ung dan jadi kayak dia melihat mimpinya si Yon Su tuh terkesan biasa saja. Nah itu yang bikin Yon Su punya inferior kompleks dan jadi bikin mereka hubungannya gitu deh. Yon Su jadi mikir cocok gak sih sebenarnya gitu. Rasa insecure-nya bikin relationship-nya mereka tuh jadi kayak agak kurang sehat sih ya sebenarnya. Dan drama ini menggambarkan banget garis tipis antara cinta dan benci sih. Iya kan kita tuh suka denger kan kalau misalnya cinta sama benci tuh beda tipis. Kan suka banyak tuh yang bilang jangan terlalu benci sama orang terjatuh cinta gitu. Nah di series ini tuh juga gambarin garis tipis cinta sama benci itu. Jadi awalnya kan Yon Su sama Ung kan musuhan kan di SMA terus mereka jatuh cinta. Selama syuting ribut. Iya. Dan ini juga sebenarnya ngegambarin banget gak sih Yon Su kalau cinta itu bisa tumbuh karena terbiasa. Aduh betul banget sih Kak. Iya sih. Walaupun benci nih tapi kalau tiap hari bareng-bareng terus tuh bisa tumbuh lah rasa cinta gitu. Hati-hati ya kawan-kawan sama musuhnya. Ntar bisa jatuh cinta loh. Kalau misalnya terlalu sering sama seseorang juga mungkin banget bisa saling jatuh cinta juga gak sih. Betul. Lalu untuk teori endingnya nih. Menurut kamu dia bakal happy ending atau enggak Yon Su sama Choi Ung? Ini kan udah mereka udah CLBK kan ya nih. Tapi kan ada masalah-masalah juga nih kayak si Ji Ung sahabatnya Ung juga namanya emang sama kawan gue. Dan itu mereka si Ji Ung tuh juga naksir sama Yon Su kan. Iya udah dari lama. Jadi itu ada kompleksitas gitu. Tapi aku sih pengen mereka happy ending karena sama-sama cinta gitu kan. Sama ada MJ juga loh. Iya ada MJ. Iya kan dia juga suka sama Choi Ung. Jadi ini ribet sebenarnya. Tapi aku pengen Yon Su sama si Ung bisa happy ending gitu. Kasian kan karena mereka sama-sama cinta gitu. Mereka tuh walaupun terpisah tapi sebenarnya masih saling merhatiin satu sama lain. Jadi meskipun ada yang datang. Gensinya aja. Gensinya terlalu tinggi. Betul. Kalo ada cinta harusnya jangan terlalu gengsi ya. Betul banget tuh. Iya gak sih? Harusnya ngakuin aja. Jadi kalo menurut aku juga happy ending sih. Semoga ya. Terus ini ada fakta menarik nih Kak. Ternyata fun packnya original soundtrack dari drama ini dinyanyikan oleh VGTS dengan judul Christmas Tree. Ini ya. Aku katanya Army ya. Army banget. Dan V ini bias aku. Bias kamu. Jadi lagu-lagunya V kan emang yang akustik romantis gitu. Ini cocok banget nih buat dimainin buat back soundnya adegan-adegan romantisnya Yon Su sama O. Sama O iya. Dan apalagi suara tipe V itu yang kayak deep. Aduh. Biksan. 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 Jadi. Pas banget lah aku nonton ini pake senyum-senyum. Yang main juga usik. Terus yang soundtracknya V. V gitu. Iya. Double. Double happy-nya. Double happy. Terus ternyata ya Kak. Series ini dirilis barengan sama webtoonnya. Oh iya. Jadi kalo di series kan kita lihat nih udah dewasa kan. Yon Su sama O. Nah di webtoonnya ini kita tuh bisa tau nih cerita mereka waktu bikin film dokumenter pas SMA. Oh jadi kalo misalnya di webtoon lebih menceritakan tentang kisah cinta mereka di jaman SMA. Kalo di dramanya lebih menceritakan masa sekarangnya. Iya. Dan masa sekolah itu ini sebagai flashback aja. Oke. Jadi kalo penasaran nih sama cerita mereka di SMA langsung aja baca webtoonnya. Kayaknya sih. Karena banyak kejadian lucu. Momen-momen cinta remajanya tuh lebih banyak digambarkan sepertinya di webtoonnya ya. Webtoon gitu. Jadi bisa nih laptop nonton series sampai baca webtoon gitu kan. Oke. Langsung barengan. Bisa bisa bisa. Nah setelah kita nonton nih ya. Setelah kita bahas Kak Santi sendiri nih ngasih skor buat Drakor ini berapa nih. Awalnya aku gak berekspetasi lebih sama drama ini sih. Karena kayak pas udah tayang di Netflixnya tuh aku kayak ngerasa. Kayak kurang tertarik gitu kan. Cuma ternyata dia masuk dalam drama yang cukup direkomendasikan. Jadi aku coba nonton. Ternyata bagus loh langit. Aku masih udah 8 sih. 8. Kalo aku. Kalo kamu? Ini tuh drama yang aku banget nih. Yang romantis-romantis gemes gitu. Yang ringan-ringan aja gitu. Buat bahan ngehalus sama VBTS nih. Pas banget lah. Jadi ini aku kasih. Oke. Skornya 9,5. Tinggi tuh. 9,5. Hampir 10 loh. 10. 5 nya buat usik sendiri. Gitu. Tapi memang ini drama rekomen banget sih. Rekomen banget. Iya. Segitu dulu snap one kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah kira-kira film atau series apa lagi yang harus kita review. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax